Saya Paulus Liu, saya berasal dari NTT, penerima ADS Award tahun 2003 untuk program Master dan pada tahun 2009 saya peroleh ADS Award lagi untuk program PhD. Saya bekerja pada Peminta Kabupaten Kupang, tepatnya pada kantor BAPEDA di bidang LITBANG dan sebagai salah satu kasubit yang menengani pengembangan sistem perencanaan pembangunan. Saat ini saya sedang menyelesaikan pendidikan doktor di Arizona National University dan yang menjadi topik riset saya adalah adaptasi terhadap perubahan iklim. Topik ini sangat berkaitan erat dengan isu yang sedang terjadi di Kabupaten Kupang maupun yang menjadi tugas daripada BAPEDA sendiri. Tempat di mana saya bekerja adalah bagaimana merancang kebijakan atau program yang dapat membantu masyarakat menghadapi perubahan iklim yang ada saat ini. Salah satu isu yang paling utama di Kabupaten Kupang adalah musim kemaru yang semakin panjang, sedangkan musim hujan yang semakin terbatas, namun dengan curhu hujan yang sangat tinggi pada waktu-waktu tertentu. Dua isu ini menyebabkan terjadi masyarakat senantiasa menghadapi masalah ini yang berakibat pada gagal tanam ataupun gagal panen. Dan yang menjadi isu yang akan saya tunjukkan nanti adalah pola adaptasi masyarakat dan coping strategis mereka dalam menghadapi musim kemaru yang berubah-ubah ataupun mencual hujan yang tidak menentu tersebut. Saya harapkan dari riset ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk menemukan strategi apa yang paling tepat yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat tersendiri untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka dalam menghadapi isu perubahan iklim tersebut. Saya pikir setelah selesai studi saya, saya dapat mengalami bagian cara kembali ke kantor saya, Mbak Peda, dan saya percaya bahwa ilmu atau riset yang saya lakukan saat ini dapat memberikan kontribusi langsung bagi pemerintah daerah di Kabupaten Kupang.